Intro Kabar duka kembali datang dari jagad hiburan di negeri sombrero Aktris sekaligus presenter senior Meksiko Yang juga merupakan ibu kandung dari almarhumah aktris cantik Mariana Levy Talina Fernandez wafat pada hari Rabu 28 Juni 2023 lalu Talina wafat pada usia 78 tahun setelah sekitar 5 hari Menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Meksiko City Akibat komplikasi legemia yang dideritanya Menurut sang putra, Koko Levy Sekitar sebulan sebelumnya Sang ibunda tiba-tiba merasakan rasa lelah yang luar biasa Hasil diagnosa awal menunjukkan kalau Talina diduga mengalami kekurangan vitamin Para dokter lalu mulai menganalisa darah Talina Dari hasil analisa tersebut Kemudian diketahui kalau Talina mengalami kelainan yang menyebabkan gangguan dalam produksi sel darah Yang kemudian menyebabkan legemia Talina pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan Namun setelah dirawat secara intensif selama 5 hari Talina kemudian dinyatakan meninggal dunia Talina Fernandez lahir pada 2 Agustus 1944 di Meksiko City Dengan nama Catalina Maria del Sagrado Corazon Fernandez Perobella Ia mengawali karirnya di industri hiburan melalui fariti show La Koskia pada tahun 1970 Selain membintangi sejumlah telenovela seperti Las Gemelas, Mucacita, Tenias Kesertu, dan Adiktos Talina juga dikenal atas dedikasi dan profesionalismenya sebagai seorang presenter dan jurnalis Selama puluhan tahun berkecimpung sebagai presenter sekaligus jurnalis Talina dikenal memiliki tata bahasa Spanyol yang sangat baik Karena kemampuannya dalam berbicara dengan bahasa Spanyol yang sangat baik itulah Produser Luis Deiano kemudian menjulikinya sebagai La Dama del Buendésir Atau wanita yang berbicara dengan baik Julukan itu kemudian menjadi identik dengan dirinya Talina Fernandez memiliki tiga orang anak Hasil pernikahnya dengan Gerardo Levy Yaitu Mariana Levy, Juan Jorge Coco Levy, dan Gerardo Patricio Levy Dari ketiga anaknya tersebut Mariana Levy lah yang memiliki karir di industri hiburan yang paling cemerlang mengikuti jejak Talina Salah satu telenovela yang dibintanginya seperti Lapikara Soniadora Meraih kesuksesan bukan hanya di Meksiko Tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya Sebagai seorang penyanyi dan bintang telenovela Mariana Levy merupakan salah satu selebritis Meksiko yang selalu dicintai para penggemarnya hingga akhir hayatnya Sayangnya perjalanan karir Mariana Levy yang cemerlang harus berakhir dengan tragis Ia wafat pada tahun 2005 Tepat di saat tengah berada di puncak karirnya Akibat serangan jantung saat mengalami percobaan perampokan di Meksiko City Kepergian Mariana Levy yang secara tiba-tiba di usia yang masih sangat muda membuat Talina shock Apalagi Mariana Levy meninggalkan tiga orang anak yang masih kecil Yaitu Maria Lopez Levy yang saat itu masih berusia 9 tahun Paula Fernandez Levy yang berusia 3 tahun Dan si bungsu Jose Emilio Fernandez Levy yang saat itu baru berusia 9 bulan Selama 18 tahun lamanya Talina Fernandez hidup dalam kesedihan yang mendalam Atas kepergian sang putri tercinta Begitu sayangnya ia pada Mariana Sampai-sampai ia selalu memeluk foto sang putri di setiap malam menjelang waktu tidurnya Kemudian pada 28 Juni 2023 Setelah berjuang dalam waktu yang singkat melawan leukemia Talina Fernandez pun akhirnya menutup mata untuk selamanya Kini salah satu pelopor kebangkitan televisi di Meksiko itu Tak perlu lagi memeluk foto Mariana Karena ia kini telah bersama dengan sang putri tercinta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.